O-nei-chan-ga-kita Halo apa kabar semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Dimana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi Antara aliansi Kyoraku melawan Tokinada Yang mana saat itu Tokinada telah mulai menunjukkan kekuatan asli dari Zenpakutonya Yang mampu meniru berbagai teknik milik Zenpakuto lain Dan di akhir chapter, Hisagi yang sebelumnya terjebak di istana mengapung Saat ini telah mulai meluncur menuju tempat pertempuran berlangsung Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya Pasang dulu sabuk paman dan segera bunyikan tombol loncengnya Pada awal chapter ini, kita masih diperlihatkan dengan ketegangan yang terjadi di dalam istana Kyo Goku Dimana saat itu, Hisagi yang sebelumnya telah meluncur dari istana mengapung Kini telah sampai mendarat di hadapan Kyoraku Sambil menatap rekan-rekannya yang hanya terdiam tanpa berani bergerak Hisagi pun tengah dibuat kebingungan dengan situasi yang saat ini terjadi Dan tidak hanya Hisagi saja, mereka, para Quincy, Arankar, dan Sendigami lain Juga dibuat kebingungan dengan datangnya Hisagi yang entah muncul dari mana Mereka pun mulai menatap Hisagi dengan teliti guna memastikan Apakah Hisagi ini bukan ilusi yang diciptakan oleh Kyoka Suigetsu Dan dari sini, akhirnya kita pun tahu bahwa alasan mereka terdiam sedari tadi Adalah untuk menghindari ilusi yang telah diciptakan oleh Kyoka Suigetsu Tokinada Karena jika sampai mereka bertindak gegabah, bisa-bisa mereka malah saling menyakiti satu sama lain tanpa mereka sadari Di sisi lain, Tokinada yang juga berada di sana, tampaknya juga sempat dibuat terkejut dengan munculnya sosok Hisagi Dia pun kemudian mulai menyapa Hisagi dengan nada yang cukup sinis Seolah ingin mengintimidasi Hisagi, Tokinada pun mulai melancarkan kata-kata provokatifnya hingga membuat Hisagi begitu gram Ditambah lagi, Tokinada juga menyinggung masalah Hikone yang saat itu telah dia jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuannya Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Tokinada merasa bahwa apa yang dilakukannya tersebut benar-benar sangat menyenangkan Sementara itu, Hisagi yang sedari tadi mencoba menahan emosinya, kini mulai menyadari satu hal Bahwa orang yang ada di hadapannya ini ternyata memiliki sifat jahat yang sangat berbeda dari orang jahat kebanyakan Menurutnya, sifat jahatnya ini benar-benar sangat murni sekali Berbeda dengan Aizen dan Yuhafa yang berbuat jahat karena memiliki motif yang kuat Tokinada justru melakukan kejahatannya hanya demi kesenangan semata Dan saat ini Hisagi yang sudah mulai muak dengan Tokinada Akhirnya memutuskan untuk melepaskan Shikainya guna bersiap memulai pertarungan Namun, beberapa saat setelah dirinya melepaskan Shikai Tiba-tiba saja Hisagi ditarik oleh Kyoraku untuk masuk ke dalam bayangan hitamnya Di sana, rupanya Kyoraku ingin menjelaskan kepada Hisagi tentang situasi yang saat ini terjadi Di mana Tokinada memiliki Zenpakuto yang mampu meniru kemampuan Zenpakuto lain Termasuk salah satunya kemampuan Kyokasui Getsu milik Aizen yang saat ini tengah digunakan Dan sekarang ini, semua orang kecuali Hisagi dan Zaraki telah terkena ilusi dari pelepasan Zenpakuto tersebut Maka dari itu, untuk mencegah Hisagi juga ikut terkena ilusi Alangkah lebih baiknya jika Hisagi terus menutup mata dan bertarung tanpa mengandalkan penglihatan Kemudian, setelah mengerti tentang situasi yang terjadi Hisagi pun keluar dari bayangan milik Kyoraku sambil tetap menutup kedua matanya Yang mana hal ini sontak membuatnya teringat akan pelajaran yang pernah diajarkan di akademi Tentang cara bertarung di dalam kegelapan Terlebih, Hisagi pun mulai teringat akan sosok mantan kaptennya Kaname Tosen Yang memang sudah terbiasa bertarung tanpa mengandalkan penglihatan Namun, semakin Hisagi teringat akan mantan kaptennya itu Hisagi pun semakin merasakan gejolak emosi terhadap sosok Tokinada di depannya Dan untuk mengalahkan Tokinada Hisagi perlu menghilangkan emosi tersebut agar mampu memfokuskan diri pada Reatsu sekitar Kemudian, setelah mampu mendeteksi keberadaan Tokinada Hisagi pun mulai melancarkan beberapa serangan ke arah Tokinada menggunakan Kazesini miliknya Lalu, seiring dengan silih bergantinya serangan yang dilancarkan oleh Hisagi Hisagi pun mulai kembali berdebat dengan Tokinada Kali ini, Hisagi mempermasalahkan keputusan Tokinada yang telah memperlakukan Hikone seperti sebuah alat Karena menurutnya, sebagai orang dewasa Seharusnya Tokinada bisa mengajarkan kebenaran pada Hikone Agar anak kecil ini bisa melihat dunia secara luas hingga mampu memutuskan sendiri masa depannya Akan tetapi, di sisi lain, Tokinada yang mendengar hal itu justru malah tertawa terbahak-bahak Bagaimana tidak dirinya benar-benar tak habis pikir jika bocah sinigamis seperti Hisagi yang bahkan tidak mengetahui sejarah dunia ini Tiba-tiba saja berbicara soal kebenaran dan masa depan Hal ini tentunya sangat lucu sekali bagi Tokinada yang memang telah mengenal jauh dunia ini Kemudian, setelah cukup puas tertawa, Tokinada pun bertanya pada Hisagi tentang sejauh mana Hisagi mengetahui kebenaran dunia ini Dia pun juga mengajukan beberapa pertanyaan lain yang mana hal ini membuat Hisagi tenggelam dalam asumsinya Lalu, setelah membuat Hisagi kebingungan dan tak mampu berkata apa-apa Tokinada pun mulai mengungkapkan segala kebenaran yang dia tahu tentang dunia yang penuh kepalsuan ini Di sana, Tokinada mengungkapkan bahwa sebenarnya dunia ini tercipta dari dosa para leluhur yang telah mengorbankan Stalking sebagai tumbal Diceritakan bahwa dulunya dunia ini tidak seperti sekarang Itu adalah dunia tunggal yang tidak memiliki batas antara yang hidup dan yang mati Bisa dikatakan sejak saat itu, di dalam dunia tunggal ini belum ada yang namanya Sinigami, Arankar, Quincy, bahkan Fullbringer Semua yang ada di sini hanyalah manusia dan roh yang hidup berdampingan Dan pada zaman itu, semuanya pun berada dalam keadaan ambiguitas Baik kematian, kehidupan, kemunduran maupun kemajuan saling menimpal satu sama lain Dan butuh waktu 100 juta tahun untuk menstabilkan keadaan tersebut Hingga di suatu ketika terciptalah hollow yang lahir dari siklus jiwa-jiwa yang menyimpang Hollow ini kemudian mulai melahap roh dan manusia sampai membuat siklus kehidupan menjadi berhenti Dan tak sampai di sana, jiwa-jiwa yang rusak itu mulai bersatu dan membentuk hollow raksasa yang disebut Menos Grande Yang mana hal ini membuat dunia tunggal pun berhenti berkembang Hingga pada akhirnya, tibalah sesosok orang yang seakan menjadi solusi dari masalah itu Sosok itu adalah orang yang nantinya akan menjadi nenek moyang bagi Sinigami, Quincy, dan juga Fullbringer Dan dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, orang itu pun berhasil mengalahkan Menos Grande dan menjadikannya butiran Reishi Sosok yang sangat hebat inilah yang juga nantinya akan kita kenal dengan sebutan Soul King Kemudian beberapa waktu setelahnya, muncul sosok-sosok lain yang juga mempunyai kemampuan khusus Termasuk salah satunya yaitu Ichibe Hyosube Yang mana pada saat itu, Ichibe menjadi saksi hidup dari hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh Soul King Ichibe sendiri mengakui bahwa kekuatan milik Soul King ini jauh lebih kuat dari yang dimiliki oleh orang lain Bahkan saking hebatnya, sampai-sampai mendekati kemahakuasaan dan kemahatauan Namun karena Soul King ini terus melindungi dunia dari hollow dengan cara memusnahkannya Dunia tunggal ini pun perlahan mulai tenggelam dalam kekacauan Dan di samping itu semua, ternyata ada beberapa orang yang tidak terlalu senang dengan keberadaan Soul King Mereka adalah lima orang yang nantinya akan dikenal sebagai leluhur dari lima bangsawan agung Meski kekuatan mereka tidak setara dengan Soul King, tapi mereka juga memiliki kekuatan yang sangat kuat Dan saat itu, kelima leluhur bangsawan agung ini mulai merasakan kepanikan saat dunia mulai goyah akibat tindakan dari Soul King Di antaranya keluarga Tsunayashiro, mereka khawatir jika suatu saat Soul King akan menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka Sementara keluarga lain mengatakan kalau mereka perlu dunia baru untuk menutup lubang dunia yang kemudian akan menjadi neraka Sedangkan keluarga Kuchiki ingin memperbaiki tatanan dunia dengan menciptakan tatanan dunia baru Lalu keluarga Shihoin berpendapat bahwa mereka memerlukan sirkulasi kehidupan untuk memajukan dunia yang terhenti Dan terakhir keluarga Shiba ingin mempelajari cara untuk memurnikan Hollow daripada menghancurkannya Karena menurut mereka, pada dasarnya Hollow masih memiliki hati Motif mereka yang sangat beragam ini pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan yang sama Yaitu membagi dunia untuk memisahkan antara yang hidup dan yang mati serta menjaga keseimbangannya Namun untuk menciptakannya, mereka memerlukan kekuatan yang sangat besar Dan tentunya keluarga Sunayashiro mengusulkan untuk menggunakan kekuatan dari Soul King Meski keluarga Shiba mencoba bicara dengan keluarga Sunayashiro untuk memikirkan ulang keputusan tersebut Namun keluarga Sunayashiro tetap bersikeras pada pendiriannya Hingga akhirnya setelah berdiskusi dengan Soul King Mereka para leluhur ini pun berhasil menciptakan ketiga dunia menggunakan kekuatan Soul King yang maha kuasa Mereka berhasil menciptakan siklus kehidupan yang baru dengan cara menyegel Soul King di dalam sebuah kristal Namun keluarga Sunayashiro yang curiga pada Soul King yang sama sekali tidak melawan Kemudian memutuskan untuk memutilasi tubuh dari Soul King Hal ini dilakukan karena mereka khawatir jika suatu saat Soul King berubah pikiran dan memutuskan untuk melepaskan segelnya sendiri Dan tak hanya itu saja, selain memutilasi kedua tangannya yang berfungsi sebagai stagnansi dan perkembangan Mereka juga mencungkil jantung dan organ dalam milik Soul King serta kedua kakinya Dan dengan demikian mereka pun berhasil melumpuhkan Soul King hingga menciptakan raja yang ideal bagi diri mereka sendiri Begitulah cerita yang sebenarnya terjadi pada sosok yang selama ini menjadi Soul King Yang mana selama ribuan tahun terus menjadi cangkang tanpa bisa bersuara di dunia ini Selain itu, kebenaran cerita tentang lahirnya Yuhava sebenarnya tak banyak diketahui oleh orang-orang Entah Soul King memiliki anak sebelum disegel atau tubuhnya yang dilucuti telah berwujud dalam bentuk bayi Hanya Lord Kubo lah yang tahu akan kebenaran hal itu Kita kembali lagi ke situasi saat ini Dimana Tokinada baru saja selesai menceritakan kisah kelam dari proses terciptanya ketiga dunia Baik itu Soul Society, Hoikomundo maupun dunia manusia Saat itu, setelah mengungkapkan cerita tersebut Tokinada sepertinya begitu senang melihat ekspresi Hisagi yang terlihat begitu putus asa dan mulai kehilangan keseimbangan tubuhnya Hal ini seakan mengingatkan Tokinada pada ekspresi Tosen yang dulu pernah dia buat putus asa juga Di sisi lain, Kyoraku yang merasa tidak tega dengan ekspresi dari Hisagi Kemudian mencoba menetralkan situasi dengan cara mengalihkan topik pembicaraan pada kondisi saat ini Dimana menurutnya, mau bagaimanapun dunia ini di masa lalu, hal itu sama sekali tidaklah penting Karena yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana cara menghentikan Tokinada yang akan membuat dunia ini hancur dalam kekacauan Mendengar hal itu, Tokinada pun sontak tersenyum Dirinya cukup terkesan dengan usaha yang dilakukan Kyoraku demi memompak kembali semangat Hisagi Kemudian, setelah bersiap dengan zanpakutonya Tokinada pun mulai melancarkan serangan es kepada semua orang yang ada di tempat itu Baik kepada Shinigami, Arankar maupun Quincy Hingga akhirnya, serangan es yang diketahui hasil tiruan dari teknik Hyorenmaru ini Berhasil melukai beberapa dari mereka Lalu, bersamaan dengan telah dilancarkannya serangan itu Dari arah atas, kini telah muncul sosok Aura yang tampaknya hendak membantu Tokinada Saat itu, setelah berdiri di samping Tokinada Aura mulai menghalau beberapa serangan yang dilancarkan lawan ke arahnya Sementara itu, Kyoraku yang sebelumnya berhasil menghindar serangan es dari Tokinada Kini tengah berusaha mendeteksi posisi Tokinada melalui Reatsu Karena kita tahu sendiri bahwa Kyoraku dan para pasukannya ini sebelumnya telah terkena efek dari Kyoka Suigetsu Sehingga apapun yang mereka rasakan melalui indera mereka, semuanya bisa saja tipuan dari Tokinada Dan saat ini, untuk menghindari tipuan itu, Kyoraku langsung menutup matanya dan bertarung dengan mengandalkan kepekaan Reatsu Namun, di tengah upayanya tersebut, tiba-tiba saja Kyoraku dikejutkan dengan suatu hal lain Saat itu, dirinya merasakan kalau Reatsu milik Tokinada telah berubah secara drastis seolah tengah terkuras oleh sesuatu Dengan ekspresi yang seakan tidak percaya, Kyoraku pun bertanya-tanya apakah ini disebabkan oleh efek samping dari penggunaan Enra Kyoten Di sisi lain, seolah ingin memberi jawaban pada asumsi Kyoraku, Tokinada pun membenarkan bahwa dirinya memang telah menjual jiwanya pada Enra Kyoten Karena hal ini memang merupakan syarat yang harus dia tempuh untuk dapat menggunakan Zenpakuto tersebut Meski hal ini terdengar cukup gila, tapi jika demi kesenangan, orang seperti Tokinada pastinya akan rela menerima konsekuensi itu Dirinya sangat berbeda dengan kepala keluarga Sunayashiro lain yang enggan mengorbankan hidup mereka hanya untuk menggunakan pedang Enra Kyoten Mereka justru lebih memilih untuk menyimpannya saja dan tetap menyegelnya di gudang rahasia mereka Dan kini, sambil menertawakan kegilaannya sendiri, Tokinada pun kembali berteriak pada Hisagi yang saat itu masih terdiam tanpa kata Di balik tawanya yang menyeringai itu, sepertinya Tokinada hendak melancarkan sebuah serangan ke arah Hisagi untuk mencoba memprovokasinya Sementara itu, Hisagi yang masih terdiam di sekitar sana, tampaknya saat ini tengah diliputi oleh berbagai macam kesimpulan yang membuatnya larut dalam pikirannya sendiri Dia terlihat begitu terpukul akan kebenaran yang baru saja diceritakan oleh Tokinada Bagaimana tidak, dunia yang dia pandang begitu menjunjung tinggi keadilan, ternyata di belakangnya memiliki dosa yang begitu besar Kebenaran ini tentunya seakan mengkhianati perjuangan dan pengabdian yang dia lakukan selama ini Akan tetapi, di balik itu semua, akhirnya Hisagi kini mulai memahami tentang alasan sebenarnya mengapa Kapten Tosen sampai mengkhianati Soul Society Rupanya alasannya bukan karena Tosen telah dipengaruhi oleh Haizen Melainkan alasannya terletak pada dosa Soul Society yang baru saja dibicarakan oleh Tokinada Sehingga bisa dikatakan bahwa Kaptennya Tosen ternyata tidak sepenuhnya salah telah melakukan pemberontakan tempo dulu Bisa dibilang itu adalah upayanya yang ingin memperjuangkan keadilan melalui versinya sendiri Karena bagaimanapun, sesuai dengan perkataan mantan Kaptennya itu Yang namanya keadilan dan kebenaran, keduanya tidak bisa diartikan secara mutlak Banyak makna yang bisa diungkapkan tergantung dari siapa yang mengartikannya Dan kini, tanpa perlu membedakan mana yang benar dan mana yang salah Hisagi pun akhirnya berhasil mengatasi keraguan dalam dirinya Kemudian, setelah mendapat kepercayaan dirinya kembali Hisagi pun mulai bersiap melanjutkan pertarungan Saat itu, dengan menggunakan kazeshini miliknya Hisagi berhasil menangkis serangan Tokinada yang saat itu tengah mengarah padanya Tangkisan itu begitu cepat dan kuat sekali sampai-sampai Membuat Tokinada pun terkejut dan mulai bersikap waspada Dari sini, akhirnya, keyakinan dalam hati Hisagi Telah membuat kemampuan bertarungnya menjadi meningkat Bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya Dan dengan perkembangan ini Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya Hisagi akan segera mengeluarkan kemampuan terbaiknya Di dalam pertempuran kali ini Well, teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita Yang akan terjadi pada live novel satu ini Kira-kira bagaimanakah kelanjutan pertarungan yang akan terjadi antara Hisagi melawan Tokinada Serta kebenaran apa lagi yang nantinya akan kembali terungkap Pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal sedikit lagi So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!